Bus pariwisata yang mengalami keselakan di Mugiri Bantul, Yogyakarta ternyata merupakan rombongan wisatawan dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Informasinya di Muntribunyus.com, penumpang bus tersebut merupakan karyawan pabrik konveksi Adiva di Merangen, Polo Karto, Sukoharjo. Karyawan pabrik Adiva tersebut berwisata ke Yogyakarta bersama keluarganya. Laporan wartawan Kompas TV, Nani Astuti, penumpang bus kebanyakan berasal dari desa Merangen, Polo Karto. Kebanyakan para karyawannya berasal dari desa Merangen, namun ada pula yang berasal dari luar desa Merangen. Ungkapnya dalam laporan Minggu 6 Februari 2022 malam, ada pemperusahaan bus yang digunakan, rombongan tersebut berasal dari Solo, Jawa Tengah. Yang diberitakan sebelumnya, sebuah bus pariwisata mengalami keselakan di Mugiri Bantul pada Minggu 6 Februari 2022 siang sekira pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 13 senumpang dilaporkan meninggal dunia dalam keselakan tersebut. Dilaporkan Tribun Jogja.com, kecelakaan tersebut melibatkan bus bernomor polisi plat nomor AD 1507EK dengan kode bus pariwisata GA Trans 02. Lokasi kecelakaan tempatnya diberada di Jalan Imugiri, Dlingo Wukir, Sari Kapanewon Imugiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi kecelakaan tempatnya berada di Jalan Imugiri, Dlingo Wukir, Sari Kapanewon Imugiri, Daerah Istimewa Yogyakarta. Informasi yang dimimpun tribunjus.com, data penumpang persatu kru bus ada sebanyak 42 orang. Kalian penegakan hukum kakum saat lantas Polaris Bantul, Ibtu Marianta mengatakan, korban celakaan dibawa menuju 3 rumah sakit, yaitu RS Panambahan Sinopati, RS Nur Hidayah, dan RS PKU Bantul. Dugaan sementara penyebab percelakaan tersebut berkarenakan supir bus tidak mengatasi medan jalan. Bus tersebut datang dari Solo dalam acara pariwisata ke sejumlah tempat di Yogyakarta. Terima kasih telah menonton!